Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salam Kopi Tanpa Gula Segelas Kopi Sejuta Inspirasi Nah di teman teman-teman Sekarang ada bonsai kelapa Media Air ya Untuk jenisnya ini adalah Kelapa Bulan Atau kelapa kuning Atau biasa disebut dengan Gading Kuning teman-teman Jadi ini sudah Melewati proses Pecah daun Yang sebelumnya daunnya ini Besar, sudah mulai mengecil Dan mengecil Untuk tahap selanjutnya mungkin Kita akan buang Dan kita cari daun terkecil Nah sebelumnya Ini adalah bonsai Original ya Karena kondisi daunnya Yang semakin hari Semakin layu Karena nutrisi Dalam batok Sudah mulai berkurang Jadi saya putuskan Untuk pindahkan Ke air Jadi akarnya Sudah mulai menembus Seperti ini Ini nanti direncanakan Juga akan Dipindahkan ke pot Jika sudah tidak cukup Kuat di air Jadi untuk sementara Dalam kurun waktu Satu sampai dua tahun Nampaknya sangat aman ya Untuk itu Menjaga kesegaran Dan Menjaga jauh dari jentik Kita akan tambahkan Ikan cupang Nah Jadi biasanya Untuk bonsai kelapa Media air Bisa ditambahkan Kreasi-kreasi Ikan cupang Seperti ini ya Untuk Menambah View Atau Aestetik kita Saat Melihat Bonsai kelapa ini Nah Jadi Untuk jenis kaca Bisa juga Yang bulat Atau yang Kotak Seperti ini Ada juga yang menjual Seperti kaca tiup Jadi untuk yang kotak Banyak yang Variasinya Yang bagus-bagus Teman-teman Jadi ini juga Kemarin Habis kita Lakukan proses Penyanyatan Jadi berapa lama Dia bisa Bertahan di media air Terakhir Saya melihat Punya teman saya itu Sampai Tiga tahun Namun Di bagian Bong wall Itu diisi dengan Moss Teman-teman Jadi untuk akar Dia sudah Mencari nutrisi lain Dari moss Tidak full dari air Yang saya alami Jika Lama di media air Dia akan sering Kekurangan Nutrisi Nah sekian saja Sedikit Video tentang Bonsai kelapa Media air Semoga bermanfaat Terima kasih Salam kopi tanpa gula Terima kasih Terima kasih